jangan salah di sini enggak, enggak enggak, kan ini orang-orang suka bilang wah, Mas Dari ada apa-apa maunceng? nggak ada apa-apa, Mas Dari ada maunceng, nggak ada apa-apa kan Mas Dari, apa selama ini sudah banyak gitu mungkin penyanyi-penyanyi di luar sana yang menyanyikan lagu dewa tapi tidak izin ke Mas Dari ya, selama ini tuh, selama ini tuh izin aja nggak ada selama ini ya minimal telepon atau WA minimal itu aja nggak ada gitu tiba-tiba saya lihat ini nyanyi lagu ini, tiba-tiba ini lagu ini gitu itu kan moral ya, itu moral aja gitu yang dilanggar bukan hukum, tapi moral tapi kalau sekarang ini penyanyinya tidak melanggar hukum penyanyinya karena yang harus bayar itu bukan penyanyi yang harus bayar itu adalah I.O. jangan salah di sini makanya orang-orang suka bilang wah, Mas Dari ada apa maunceng? nggak ada apa-apa, Mas Dari ada maunceng, nggak ada apa-apa karena yang wajib bayar saya bukan once yang wajib bayar itu I.O. nya gitu makanya saya berharap jangan dikonfirmasi lagi once karena once nggak tahu apa-apa nomor satu once tidak mewakili pengarang lagu kalau tanya ke Badai mungkin oke lah tanya ke Yofi atau tanya ke Piyu itu pasti mungkin karena dia mewakili pengarang lagu kalau once itu bukan pengarang lagu dan juga once buat tidak mewakili ahli hukum hak-hak intelektual oke once sederhana hukum ya tapi dia bukan masih S1 loh dia bukan ahli hukum hak-hak intelektual jadi kalau tanya ke once percuma tanya soal lagu dia bukan pengarang lagu tanya soal hukum dia bukan ahli hukum haki eh belum tahu ya nanti lihat aja perkembangan ini gimana saya ingin menegaskan saya bukan pencanyi mahal ya bukan pencanyi termahal dan sebagainya iya rumurnya begitu soal aja tidak bisa itu tidak bisa kayaknya anak hermanca lebih mahal gak sih apa sih nah jelas saya gak punya keinginan untuk menjadi pencanyi mahal atau sebagainya itu gak ada dalam obsesi saya gitu saya ingin suara saya dinikmati oleh banyak orang saya ingin hidup saya itu punya hati ya buat banyak orang cuma memang dalam kenyataannya ini ada mekanisme ekonomi business yang harus kita simpangkan gitu ya supaya apa supaya juga temen-temen yang lain gak pada apa ngerus sama saya gitu ya misalnya harga ngerus sama semuanya jadi harus pas banget jadi saya tuh ngerasa kok mahal gimana gak gak mahal ya saya pikir saat itu dalam konteks jis itu 70 ribu orang saya bayarnya cuma dua kali pak gitu apa itu kemahalan enggak mungkin mas dani dengar dari sumber yang lain yang jelas tidak merupakan fakta yang terpulis dan sebagainya lalu mana-mana mengatakan saya ini kemahalan enggak sebenernya enggak sebenernya enggak seperti itu lagi pula saya gak meminta royalti apa-apa misalnya dalam bentuk misalnya satu tiket saya dapat beberapa perak gitu itu kan bisa dilakukan oleh siapa pun yang disitu bahkan juga oleh mas dari saya gak tau artinya saya gak melakukan itu ini hanya bayaran flat artinya ketika penonton bertambah banyak saya juga gak tau dapat apa-apa itu kan belum lagi dari iklan dan sebagainya jadi tolong dipahami secara proporsional bahwa ketika penonton 70 ribu atau kan gak usah 70 ribu ya 30 ribu orang bayar tiket semua itu beda dengan penonton 5 ribu ya kan ya ya jumlah bayaran saya hanya dua kali kan relatif segini ya itu gak gak lebih berlebihan gimana gitu ya ya rumor berarti ya rumor ya itu rumor-rumor yang terlalu apa ya penlebihan saya kira gitu ya jadi proporsi antara pendapatan saya dan apa yang didapatkan di konser itu baik-baik aja dan waktu itu juga gak ada keluhan dari event organizer yang menangani konser itu yaitu Redmine jadi menganggap itu wajar makanya kita tantangan seji gitu makanya berjalan dan sukses gitu kan makanya berjalan kalau ya kalau pun ada ketakutan memang itu ketakutan bahwa jumlah sebegitu bukan ketakutan bahwa orang tidak datang tapi ketakutan begitu banyak orang datang dan itu berbahaya itu gak itu gak gak bisa dikatakan mudah jadi sehingga ada syarat-syarat yang dilakukan untuk supaya masyarakat penonton itu semua aman bisa datang dengan sehat pulang dengan sehat tidak ada berusaha dan sebagainya sampai jumpa di video selanjutnya